Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Divanada kali ini saya punya rekomendasi parfum yang cocok digunakan bagi pelajar atau anak sekolahan untuk parfumnya seperti ini, ini parfumnya ini sangat encer jadi tidak kental ya untuk warnanya juga cerah bening kemudian untuk hasil semprotannya ini sangat bagus dan sangat menyebar khas aroma dari parfum ini yaitu wanginya yang lembut bikin relax dan bikin happy untuk aroma awal dari parfum ini ini ketika pertama kali disemprotkan ini akan tercium aroma lembut seperti aroma bedak berbaur dengan aroma bunga fresia nah setelah beberapa saat ini akan tercium aroma manis seperti aroma buah raspberry secara keseluruhan aroma dari parfum ini tingkat kekuatan aromanya sedang jadi ini tidak akan mengganggu atau bikin pusing orang yang berada di samping kita justru aroma dari parfum ini akan membuat nyaman orang-orang yang berada di samping kita untuk daya tahan dari parfum ini jika digunakan di pakaian ini bisa bertahan di kisaran 6 sampai 8 jam untuk pemakaian di kulit parfum ini bisa bertahan di kisaran 3 sampai 4 jam untuk di kulit ini pastikan juga kulit kalian tidak sensitif dengan parfum untuk daya tahan di kulit ini beda orang beda juga daya tahan dari parfum ini ya karena tiap-tiap orang itu memiliki tingkat kelembapan kulit yang berbeda-beda buat kalian yang ingin meracik parfum ini simak terus video ini sampai selesai untuk meracik parfum yang cocok digunakan untuk pelajar atau anak sekolahan ini kita akan pilihkan bibit parfum dengan aroma yang lembut dan bikin nyamannya jadi aromanya ini relax sehingga ketika kita memakai parfum ini tidak akan mengganggu orang yang berada di sekitar kita justru akan membuat nyaman orang-orang yang berada di sekitar kita nah untuk bibit parfum yang saya pilih kali ini ada 3 macam sebenarnya 3 macam bibit parfum ini bisa kalian gunakan untuk ke sekolah atau bagi para pelajar namun tentu saja aroma dari parfum ini sudah pasaran dan jadi banyak sekali orang-orang yang menggunakan parfum ini nah untuk kali ini kita akan membuat aroma yang berbeda ya tentu saja agar parfum yang kita pakai ini tidak sama dengan penggunaan lainnya jadi aroma dari parfum ini tidak pasaran nah untuk bibit parfum yang saya gunakan yang pertama yaitu ada skandal secret skandal secret ini aromanya seger namun tidak begitu kuat ya wanginya ini ringan ada aroma manis di parfum ini khas aromanya yaitu aroma buah raspberry yang manis kemudian berbaur dengan aroma bunga black honey dan ada juga sedikit aroma manis seperti aroma permen coklat di parfum ini untuk tingkat kekuatan aroma dari parfum ini sedang kemudian saya gunakan juga beer and fresia beer and fresia ini memiliki aroma yang searah dengan jomalon english beer and fresia untuk khas aromanya yaitu aroma buah kemudian berbaur dengan bunga fresia yang khas untuk tingkat kekuatan aroma dari parfum ini juga sedang dan berikutnya yaitu baby powder baby powder ini memiliki aroma yang mirip dengan bedak kadal jadi untuk aroma dari parfum ini lembut nah untuk perbandingan racikan tentu saja kita akan meracik parfum ini lebih encer ya karena rata-rata pemakai dari parfum ini menggunakan baju yang berwarna cerah atau kebanyakan menggunakan baju yang berwarna putih jadi untuk perbandingan nanti kita akan gunakan bibitnya ini lebih sedikit daripada alkoholnya nah agar aroma dari parfum ini tetap awet tentu ada beberapa macam campuran yang saya gunakan yang pertama yaitu HCO pack 40 ini castor oil ya kemudian ada juga aquades jika kalian tidak punya aquades kalian bisa menggunakan air mineral sebagai penggantinya dan untuk melarutkannya saya gunakan absolute prima yang food grade jadi ini alkohol jenis food grade untuk perbandingan kita akan meracik ukuran yang 60 ml dan perbandingan racikan kali ini yaitu 1 banding 2 yang dimaksud dengan 1 banding 2 adalah bibitnya 1 kemudian untuk campurannya ini 2 jadi bibitnya ini setengah dari campurannya nah kita akan meracik ukuran 60 ml berarti untuk bibitnya yaitu 20 ml bibitnya 20 ml kemudian untuk campurannya 40 ml nah untuk yang pertama kita akan isi dulu bibit parfum baby powder baby powder ini lebih banyak ya untuk baby powdernya ini 10 ml untuk baby powdernya 10 ml ini langsung kita masukkan ke sini kemudian kita tambahkan absolute prima untuk absolute primanya ini 30 ml untuk absolute primanya 30 ml nah ini langsung kita cocok ya ditutup seperti ini nah seperti ini kemudian untuk berikutnya kita tambahkan yaitu aroma skandal secret untuk skandal secretnya ini 5 ml nah untuk skandal secret ini langsung kita aduk dengan beer and fresia ini beer and fresia ini juga 5 ml ya jadi untuk perbandingannya skandal secret dengan beer and fresia ini ini sama-sama 5 ml kita cocok sedikit nah langsung kita masukkan ke parfum yang pertama tadi yaitu kadel kemudian kita aduk ya hingga tercampur rata nah setelah tercampur rata seperti ini kita tambahkan yaitu hco pack 40 untuk hco pack 40 nya ini ini kita isi kisaran ini seperempat dari bibit parfum ya ini kisaran 4 ml jadi ini untuk mempertahankan aromanya karena kita menggunakan banyak alkohol tadi ya ini pack 40 ini lumayan kental jadi untuk menarik ini ini agak susah 4 ml kita masukkan ke dalam parfum yang udah kita racik tadi setelahnya kita aduk seperti ini ya biar tercampur rata nah untuk yang terakhir kita tambahkan aquades jadi aquades kita hitung lagi ya tadi ininya 30 ml kemudian ditambah bibitnya 5 ml 10 ml jadi ini totalnya udah 50 ml kemudian tadi ada co nya 4 ml berarti udah 55 ml dan yang terakhir kita tambahkan ini sekitar 5 ml untuk aquadesnya ini 5 ml aduk lagi tidak tercampur rata dan untuk membersihkan kelas takar ini kita isi 1 ml ya biar genap 60 ml ini untuk membersihkan kelas takar ini 1 ml saja nah ini selasihkan nya seperti ini kita tunggu sebentar ya biar busanya ini hilang sebelum ditutup jadi biarkan dulu busanya ini hilang baru kita tutup ini ini dicium seperti ini bau menyingat alkoholnya tidak kuat ya hanya tercium samar-samar untuk bau menyingat alkoholnya karena tadi kita udah tambahkan aquades dengan pack 40 jadi untuk meracik parfum yang digunakan untuk anak sekolah ini jangan sampai bibit parfumnya ini lebih banyak daripada pelarutnya ya karena nanti dikhawatirkan parfum ini akan membekas di pakaian jadi untuk meraciknya usahakan bibit parfumnya ini lebih sedikit daripada campurannya karena rata-rata pemakai parfum ini menggunakan baju yang berwarna cerah atau baju yang berwarna putih sekarang kita tutup kita lihat untuk hasil semprotannya nah ini semprotannya ini sangat ngembun sangat menyebar jadi ini tidak akan meninggalkan bekas atau flek di pakaian untuk aroma dari parfum ini ini ketika pertama kali disemprotkan ini wanginya enak banget wanginya ini khas jadi ada tercium seperti aroma bedak yang lembut kemudian berbaur dengan aroma bunga fresia jadi perpaduan antara bunga fresia dan bedak yang lembut kemudian ada tercium sedikit aroma buah bir juga dan ada juga aroma manis raspberry di parfum ini secara keseluruhan aroma dari parfum ini bikin relax dan bikin nyaman bagi kita yang memakai parfum ini ataupun orang yang berada di sekeliling kita jadi parfum ini tidak akan bikin pusing atau mengganggu aktivitas orang yang berada di sekeliling kita justru akan membuat mereka nyaman berada di samping kita buat kalian yang berminat dengan parfum ini bisa kunjungi shopee di vanada center bisa juga melalui tokopedia di vanada atau bisa juga memesannya melalui whatsapp untuk yang ingin tanya-tanya silahkan tulis di komentar bisa juga melalui instagram di vanada parfum terima kasih sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video-video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh